Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita kali ini dengan topik yang diangkat adalah Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik. Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo Subianto, dan Pak Ganjar Pranowo, kembali bertemu dalam acara debat calon Presiden Republik Indonesia. Seperti pada acara debat capres sebelumnya, para capres menyampaikan visi misi sesuai dengan tema debat. Kali ini topik yang diangkat adalah Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik. Pak Ganjar mengatakan bahwa Indonesia akan terus mendorong dan membebaskan semua bangsa tanpa intervensi. Pak Ganjar tetap berkomitmen mendukung Palestina untuk merdeka. Semua penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Indonesia juga harus siap masuk pada Pertahanan 5.0, yaitu menyiapkan teknologi sakti, rudal hipersonik, sensor kuantum, senjata cyber, dan senjata otonom. Menurut Ganjar, hal tersebut bisa dilakukan jika anggaran pertahanan mencapai 1-2 persen dari PBB. Ganjar juga memberikan perhatian terhadap keamanan, terorisme, narkoba, dan judi online. Pak Ganjar menyebutkan bahwa diperlukan pengembangan sumber daya manusia, SDM, cyber, dan reformasi kepolisian. Inilah yang akan kami lakukan. Pak Anies menyampaikan, dirinya berjanji mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di konstelasi global. Indonesia tidak hanya hadir menjadi penonton, tetapi juga menjadi penentu arah perdamaian dan kemakmuran bagi seluruh bangsa, baik di level global maupun regional. Loh, apa pada era Jokowi kita ini penonton? Bagaimana prestasi Jokowi yang dapat berbagai macam penghargaan internasional? Bagaimana dengan kepemimpinan Jokowi pada waktu jadi Presiden G20? Pernyataan yang menyesatkan. Pak Anies juga mengatakan bahwa, anggaran Rp 700 triliun kemenahan justru tidak dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan itu. Anggaran malah digunakan untuk membeli alutsista bekas. Padahal, di saat bersamaan, separuh prajurit TNI belum memiliki rumah dinas. Sementara, ada menteri yang mempunyai 340 hektare tanah. Dia juga menyeroti proyek Food Estate Singkong. Menurut dia, proyek itu menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Dia menegaskan, Indonesia membutuhkan pemimpin yang menjunjung tinggi etika. Ada anggota kelompok kami yang protes dan bertanya, apakah pernyataan ini ada hubungannya dengan topik debat. Visi misinya tidak jelas malah memasukkan materi yang tujuannya menjatuhkan capres lain. Kemudian saya mendinginkan teman saya ini. Saya katakan bahwa dia, sebagai rakyat kecil awam politik, ternyata cukup cerdas. Dan saya juga yakin bahwa rakyat Indonesia sudah cukup cerdas. Dan ini yang harus dipahami oleh para politisi. Jangan membodohi rakyat dengan pernyataan yang diputar balikan, atau membodohi rakyat, memberikan data dan fakta yang tidak akurat. Yang lebih miris lagi adalah, dalam debat capres ini, memamerkan sikap permusuhan, kebencian, kebohongan. Yang sekali lagi perlu diingat adalah, pesan Presiden Jokowi, bahwa yang memilih itu rakyat. Yang menentukan itu rakyat. Setelah Pak Anies, giliran Pak Prabowo yang menyampaikan visinya. Pak Prabowo menjelaskan, pertahanan, keamanan, globalisasi, dan geopolitik merupakan tema yang sangat penting. Menurut Pak Prabowo, fungsi negara adalah melindungi rakyat, atau fungsi pertahanan. Untuk menjadi negara makmur, sejahtera, rakyat hidup layak, Indonesia harus menjaga dan mengelola kekayaan Indonesia. Tentak politik luar negeri, Pak Prabowo menyampaikan bahwa beliau akan menjalankan politik tetangga baik, sehingga harus mempunyai pertahanan yang kuat. Pak Prabowo yakin, dengan pertahanan yang kuat, Indonesia akan dihormati. Tanpa kekuatan militer, kita akan dijajah. Kita harus kuat. Pada acara tanya jawab, moderator membacakan pertanyaan yang sudah disusun para panelis. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Pak Anies Baswedan. Pak Anies ditanya tentang upaya mendapatkan akses teknologi guna memperkuat pertahanan Indonesia. Sebelum menjawab, Anies mengklarifikasi data soal kepemilikan lahan. Menurut dia, luas lahan yang dimiliki menteri itu bukan 340 hektare, melainkan 340 ribu hektare. Kalau 340 hektare itu angkanya terlalu kecil, katanya. Teman kelompok saya memberikan komentar, loh. Ini Han mengalihkan isu. Apakah Pak Anies tidak siap dengan jawaban yang harus diberikan sehingga mengalihkan isu yang dalam hal ini tidak masuk dalam materi pertanyaan? Ditanya tentang upaya mendapatkan akses teknologi guna memperkuat pertahanan Indonesia, kok dialihan ke pemilikan lahan? Mengalihkan isu agar tidak terlihat ketidakmampuannya dalam menjawab dan mengalihkan isu untuk menjatuhkan lawan politiknya. Kemudian saya katakan ke teman saya, silahkan itu pendapat Anda. Saya mengapresiasi pendapat Anda, di mana Anda mewakili rakyat kecil yang awam politik, bahwa rakyat sudah sangat cerdas, tidak mudah dibelok-belokkan. Memang, para politisi harus ingat, bahwa debat ini bukan ditujukan kepada politisi, tetapi ditujukan kepada rakyat. Seperti Pak Jokowi mengatakan, bahwa semua itu yang menentukan adalah rakyat, yang memilih itu rakyat. Pak Ganjar berpendapat bahwa, yang pertama harus dilakukan adalah menguatkan BSSN, badan siber dan sandi negara. Membuat sistem sekuriti yang baik. Selain sumber daya manusia yang baik, kecepatan internet juga harus tinggi. Kalau buat sistem yang bagus, jangan dikorupsi. Ini yang menjadi persoalan. Pak Ganjar menyatakan, Indonesia mempunyai sumber daya alam yang bagus dan melimpah. Jika bisa mengelolanya dengan baik, akan membuka lapangan kerja. Pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan sehingga menjadi unggul dan berimbas bagi rakyat. Menurut Pak Anies, penjelasan Prabowo tidak menggambarkan negara di selatan-selatan. Yang disampaikan hanya bagaimana membangun Indonesia. Dia mengatakan, yang harus dilakukan adalah merangkul semua dan membawa agenda negara selatan-selatan. Indonesia akan menjadi pemimpin negara selatan-selatan. U ini nyontek Jokowi, apakah Jokowi hanya menonton saja? Prabowo menanggapi bahwa dirinya setuju dengan pernyataan Pak Ganjar. Jika benar dan masuk akal, saya tentu setuju. Mengapa negara selatan melihat Indonesia? Karena kita berhasil membangun Indonesia. Jadi tidak hanya omong-omong, kerjanya omong saja, tidak bisa. Mungkin maksud Pak Prabowo adalah, hanya ngomong saja tanpa kerja atau tidak ada action. Pada bagian yang ketiga, Pak Prabowo mendapat giliran menjawab pertanyaan dari panelis tentang bagaimana cara menghindari intervensi kedaulatan akibat utang luar negeri yang terus bertambah. Pak Prabowo mengatakan, utang luar negeri Indonesia saat ini menjadi salah satu yang terendah di dunia, yakni sekitar 40% dari PDB, produk domestik bruto. Seorang anggota kelompok diskusi kami berpendapat bahwa, pertanyaan panelis ini menjebak, seakan-akan utang luar negeri Indonesia sudah tidak terkendali sehingga kedaulatan Indonesia mudah diintervensi negara peminjam. Sebenarnya sudah jelas, apabila rasio pinjaman luar negeri masih di bawah rasio pinjaman luar negeri, maka tidak ada yang bisa mengintervensi kedaulatan, karena Indonesia nantinya pasti bisa bayar utang luar negerinya. Kecuali kalau Indonesia tidak bisa bayar utang luar negerinya, maka kedaulatan Indonesia bisa diintervensi, misalnya dengan memaksa Indonesia membayar utangnya dengan restrukturisi pinjaman dengan bunga yang lebih tinggi. Bisa juga Indonesia dipaksa membayar utang dengan bahan mentah, sehingga kebijakan hilirisasi harus dipertimbangkan kembali atau bahkan kebijakan hilirisasi harus dibatalkan. Ini semua hanya contoh dari bentuk intervensi kedaulatan. Tidak usah galau, harus kita maklumi bahwa ini adalah debat politik, jadi kalau Anda tidak setuju ya corat nama itu dari catatan Anda untuk dipilih. Sekali lagi saya ingatkan, hati-hati jangan sampai sakit jantung atau kena stroke karena emosi mendengar pernyataan para politisi. Karena itu, Prabowo merasa tidak khawatir dengan ancaman intervensi negara pemberi utang. Apalagi, lanjut dia, Indonesia tidak pernah gagal membayar utang. Tetapi, kembali, kita harus punya kekuatan pertahanan yang kuat supaya tidak bisa diintervensi, tidak bisa digertak, tidak bisa diintimidasi. Hanya dengan kekuatan kita akan dihormati, ujarnya. Menanggapi jawaban Pak Prabowo, Pak Ganjar mengatakan, berdasarkan suatu referensi buku, bahwa utang memang bisa mematikan. Karena itu, usul Pak Ganjar adalah agar berhati-hati jika ingin berhutang. Terutama pada infrastruktur yang punya risiko tinggi, kita harus hitung betul, dan ekstra hati-hati. Namun, jika ingin menggunakan kekuatan dalam negeri, Pak Ganjar menyebut perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7% agar tidak berhutang. Kalau kita bicara pada industri pertahanan, kita harus kuatkan industri dalam negeri. Sementara itu, berbeda dengan Pak Ganjar, Pak Anis justru meminta Pak Prabowo menyebutkan berapa persentase utang luar negeri yang ideal. Menurut Pak Anis, utang luar negeri seharusnya maksimal 30% dari PDB. Caranya apa? Satu menata utangnya, kedua memperbesar GDP-nya, Gross Domestic Product. Pak Prabowo mempertanyakan pernyataan calon presiden nomor urut 1 Anis Baswedan terkait target utang luar negeri yang harus berada di bawah 30% dari produk domestik bruto, PDB. Pak Anis perlu belajar ekonomi lagi, kalau bilang ideal 30% dasarnya apa? Demikian Pak Prabowo saat menanggapi pernyataan Pak Anis dalam debat ketiga Capres Pemilu 2024. Marilah kita melihat undang-undang tentang batas rasio utang terhadap PDB. Dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pemerintah menetapkan batas rasio utang terhadap PDB maksimal 60%. Dengan begitu, meski nominalnya meningkat, rasio utang pemerintah Indonesia saat ini masih dalam batas aman. Pak Prabowo menjelaskan bahwa Arab Saudi dan Rusia memang memiliki rasio utang luar negeri terhadap PDB yang lebih rendah dari Indonesia. Hal itu juga tak terlepas dari faktor kekayaan sumber daya alam yang luar biasa di dua negara tersebut. Yang di bawah kita yaitu Arab Saudi, Rusia itu negara-negara yang punya sumber daya alam yang luar biasa. Tetapi 40%-nya, rasio utang terhadap PDB Republik Indonesia, itu salah satu yang terendah di dunia sekarang. Sebelumnya, Pak Anis mempertanyakan standar presentase yang ideal terkait perbandingan utang luar negeri dengan PDB Indonesia. Pertanyaan Pak Anis, kalau Indonesia termasuk yang terbaik berapa angkanya? Menurut Pak Anis seharusnya rasio utang kita adalah maksimal 30% dari PDB sehingga kita aman di bawah 30%. Pernyataan Pak Anis ini benar, apalagi kalau rasio utang kita 20%. Nah, akhirnya terjadi perdebatan tak berujung lagi. Pernyataan Pak Anis tentang meningkatkan GDP Mari kita simak penjelasan Pak Jokowi Dodo. Presiden Jokowi Dodo menerangkan visinya untuk membawa kapal besar Indonesia untuk maju sejajar bersama negara-negara di dunia, termasuk dengan menitik beratkan pada upaya meningkatkan investasi di dalam negeri. Bantuan investor di tengah terbatasnya anggaran negara merupakan pilihan strategis yang tepat untuk dapat mendukung terwujudnya berbagai program pembangunan ekonomi negara. Dalam upaya meningkatkan GDP dan GNP Indonesia, pemerintah juga perlu memperhatikan ketimpangan pendapatan dan perangkap pendapatan menengah, Middle Income Trap. Middle Income Trap yaitu kondisi di mana suatu negara terjebak pada tingkat pendapatan menengah dan tidak mampu naik ke tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Untuk menghindari jebakan pendapatan menengah, pemerintah perlu memperhatikan distribusi pendapatan yang adil dan merata, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas sektor-sektor ekonomi yang ada. Kesimpulannya, suatu negara dapat terus meningkatkan GDP dan GNP dengan beberapa cara, diantaranya dengan meningkatkan investasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, meningkatkan sektor industri, dan meningkatkan sektor pariwisata. Dalam upaya meningkatkan GDP dan GNP Indonesia, pemerintah perlu memperhatikan ketimpangan pendapatan dan jebakan pendapatan menengah, Middle Income Trap, serta memperhatikan pemerataan pendapatan yang adil dan merata. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan dan rasio utang negara saat ini masih dalam kondisi baik dan tidak melanggar ketentuan undang-undang yang diperbolehkan hingga 60% terhadap produk domestik bruto, PDB. Undang-undang, kan memperbolehkan sampai maksimal 60%, dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan gross domestic product, GDP, itu masih pada kondisi baik dan amanlah, masih di bawah 40%. Pak Joko Widodo menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan berbangsa dan bernegara semuanya mengacu pada undang-undang. Rasio utang terhadap PDB yang terjadi saat ini, menurut Presiden, masih berada dalam koridor ketentuan undang-undang. Ingat di negara besar itu sudah ada yang 260%, ada yang 220%. Ada yang di tetangga kita, enggak saya sebut negaranya, 120%, ada yang 66%. Jokowi menilai yang paling penting adalah utang harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif yang bisa memberikan keuntungan kembali kepada negara sehingga bisa membayarnya. Dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode, saya kira yang paling penting itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa meniakan GDP pasti membutuhkan biaya. Jadi kalau dana terbatas maka menaikan GDP tidak mungkin bisa direalisasikan. Memang kalau dilihat berdasarkan rumus hubungan antara rasio utang, GDP dan utang negara, maka sangat mudah mengotak atik angkanya. Sedangkan pada kenyataannya setiap variable ini sangat bergantung sama lain. Saya kira demikiannya. Jangan lupa berpartisipasi dalam acara pemilu 2024. Dan pilih Ganjar Mahfud. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!